Kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz di Jakarta Suasana lalu lintas di sekitaran landasan udara Halim Perdana Kusuma sampai saat ini masih relatif normal Belum terjadinya penutupan ataupun pengalihan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas maupun pihak pengamanan di sekitaran bandara ataupun landasan udara ini Namun rencananya jika delegasi ataupun VVIV dari rombongan Raja Salman telah tiba di Jakarta Maka nantinya akan diberlakukan skala prioritas utama jalur menuju ataupun jalur dari keluar Halim ini menuju Bogor Diprioritaskan untuk rombongan VVIV dan juga rombongan dari kepresidenan yang akan melalui jalur di sekitaran Halim menuju gerbang tol masuk Bogor Nah nantinya juga dari informasi yang kami dapatkan untuk penutupan atau pengalihan jalan di sini Sepenuhnya ditanggung oleh ataupun di bawah pengawasan dari pasukan pengamanan presidenan ataupun paspampres Karena mengingat bahwa proses pengawalan ini memasuki ataupun di bawah naungan ataupun di bawah naungan dari pasukan presidenan Sementara itu dari informasi yang kami peroleh justru pengalihan ataupun penutupan jalan akan diberlakukan di istana Bogor mulai dari gerbang tol Bogor Hingga istana Bogor nantinya telah diserahkan ataupun ditanggung oleh pengelola jalan tol yaitu jasa marga dan juga kepolisian wilayah Bogor Sementara untuk di Jakarta sendiri sampai saat ini tidak ada penutupan ataupun pengalihan namun akan diberlakukan pengamanan lebih khusus jika rombongan telah tiba nantinya Dari informasi yang kami dapatkan rombongan dari tim Raja Salman akan tiba sekitar pukul 11 namun informasi ini masih tentatif apakah betul jam 11 ataupun bisa mundur nantinya Kami akan masih terus menunggu kedatangannya seperti apa namun sampai saat ini suasana maupun lalu lintas masih berjalan normal dan pihak kepolisian juga masih terus berusaha mengamankan dan mengatur lalu lintas Mulai dari persimpangan dari jalan cawang menuju gerbang masuk tol dan juga menuju landasan udara Halim Perdana Kusuma Untuk Selara Lofi demikian dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio Baik terima kasih Reni Angga Reni melaporkan langsung dari depan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selamat bertugas kembali Reni